Baik, kita ketemu lagi di interpolasi yang berikutnya yaitu interpolasi polinomial lagrange Polinomial lagrange ini merupakan lanjutan dari interpolasi kuadrat yang kemarin kita sudah lakukan Jadi kalau di interpolasi kuadrat, kemarin kan polinomialnya hanya order 2 ya Sekarang kita ke order yang lebih tinggi Tentunya nanti kalau misal ordernya lebih tinggi lagi, nilai taksiran fungsinya pun akan mendekati nilai x1 Nah, bentuk umum dari interpolasi polinomial lagrange ini adalah untuk order R tentu saja nanti akan sama dengan fnx Jadi ini nilai taksiran fungsi pada order yang ke n akan sama dengan sigma lix kalikan dengan fxi Jadi fxi ini adalah nilai fungsi pada titik xi Ini sudah diketahui, berarti ada beberapa titik yang memang sudah ada Terus kita kalikan dengan li, terus kita jumlahkan Maka itu akan menjadi nilai taksiran fungsinya dengan menggunakan interpolasi polinomial lagrange Nah, li-nya ini akan sama dengan perkalian dari setiap x dikurangi xj dibagi dengan xi dikurangi xj Jadi x-nya ini adalah titik yang memang kita mau taksir nilai fungsinya Kita sebut sebagai titik interpolasi Dikurangi dengan xj dibagi dengan xi kurangi xj Jadi xi di sini, ya untuk L yang, misalkan L1 berarti di sini x1 Nah, yang lainnya si j-nya ini berarti yang bukan yang x1 tadi Katakanlah kalau di fungsinya diketahui x0 sama x2 berarti xj-nya itu x0 Dan perkalian antara ini x0 dengan yang satu lagi x2-nya Nanti kita lihat di contohnya Ini contoh lagi nih, kalau misalkan kita mau menggunakan persamaan yang di atas ini Untuk order 2 berarti nanti akan sama dengan taksiran fungsi di order 2-nya itu Akan sama dengan sigma li x f xi Di sini berarti bergeraknya dari 0 Si indeksnya itu, i-nya itu bergerak dari 0 sampai 2 Artinya apa? Nanti akan ada penjumlahan L0 dikali fx0 Dengan L1 fx1 dengan L2 fx2 Nah, L0-nya itu sendiri akan sama dengan apa? L0-nya itu sendiri akan sama dengan x Xi-nya ini titik interpolasi ya Titik yang ingin diketahui ada di mana Berapa taksiran fungsinya maksudnya Dikurangi dengan x1 Dibagi dengan x0 x1 Dikali dengan x Dikurangi x2 X0 dikurangi x2 Ini kan perkalian ya L2 Ini kalau 0, disininya 0 Berarti yang j-nya itu selain 0 Karena yang diketahuinya 1, 2 Berarti yang disini perkalian antara hasil pengurangan dengan x1 Dan hasil pengurangan dengan x2 Kalau L1 Berarti disininya x1 Ini interpolasi, titik interpolasi ini kurangi x0 Nah, si j-nya ini adalah selain yang i disini 0 dengan 2 Karena kalau order 2 yang diketahui kan Titiknya di titik x0, x1, x2 Jadi disini sampai dengan x2 Kalau misalkan interpolasinya order 3 Berarti nanti sampai dengan L3, fx3 Terus perkaliannya juga tidak sampai 2 suku seperti ini Tapi 3 suku Karena nanti yang diketahuinya mesti sampai dengan x0, x1, x2, x3 Lebih baik lagi kalau misalnya yang diketahuinya 4 titik Dari x0 sampai dengan x3 Kita gunakan lagrange order 3 Nah, dari sini Berarti kita dapat nanti F2x-nya itu tinggal kita ganti Si L0-nya ini Dengan yang tadi Inilah nilai taksiran fungsi untuk Lagrange order 2 Kita lihat disini Pada contoh 4 Halaman 132 Bukul 4 Ada numbering yang Triatmojo Kita disuruh mencari lagi nilai taksiran fungsi untuk len x Dimana x-nya sama dengan 2 Menggunakan metode interpolasi range range Yang diminta adalah order 1 dan order 2 Jadi kita lihat dulu yang order 1 Yang diketahuinya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya Sorry Kita lihat disini Pada metode interpolasi range order 1 Nilai len 2-nya itu berarti akan sama dengan Ini kan sigma Gitu kan ya L0 Fx0 Kalau sigma berarti penjumlahan tadi Ditambah dengan L1 Fx1 Nah Kalau misalkan karena dia di order 1 Dan hanya ada 2 titik Berarti tidak ada perkalian dengan Suku berikutnya Cuma 1 suku saja disini Berarti x dikurangi x1 X0 Kurangi x1 Nah yang disini X dikurangi x0 X1 dikurangi x0 Jadi Ininya Si i-nya Nanti yang j-nya itu Selain yang i Gitu Jadi diperoleh Kalau begitu F1 2 itu akan sama dengan 2 dikurangi 4 Dibagi dengan 1 dikurangi 4 F Eh X-nya itu kan Titik interpolasinya 2 ya Len x Len 2 Dikurangi X1-nya 4 Kemudian x0-nya 1 Kurangi 4 Dikali dengan fx0-nya disini 0 Fx0-nya 0 X0-nya 1 Fx0-nya 0 Baca tabelnya nanti Baca tabelnya nanti Kemudian Ditambah dengan ini X dikurangi x0 Berarti 2 dikurangi 1 X dikurangi x0 X-nya kan yang len X tadi len x-nya 2 ya Dikurangi x0 X0-nya ini 1 Kemudian Kemudian Dibagi dengan X1 X1-nya 4 Dikurangi dengan 1 1 itu sih 1 itu dari x0 Baca tabelnya begini ya Ini x0 sama dengan 1 X1 sama dengan 4 X2 sama dengan 6 Fx0 sama dengan 0 Fx1 sama dengan 1,3862944 Fx2 sama dengan 1,7917595 Jadi ini cara membaca tabelnya Di buku mungkin tidak ditabelkan Tapi saya coba tabelkan disini Biar lebih mudah maksudnya Buat membacanya Nah tadi Kalau nilai-nilainya Sudah kita masukkan disini Ini kan Fx1-nya sudah dimasukkan Tinggal dikurangkan Bagi Kali Jadi ini 2 dikurangi 4 Negatif 2 Dibagi dengan negatif 3 Dikali 0 Tetap 0 Berarti tinggal ini 2 dikurangi 1,1 Dibagi 3 1 per 3 Kali ini Hasilnya adalah 0,462 Nanti kita lihat Di Excel Biar menghitungnya Tidak terlalu ribet Seperti disini Kalau ini mungkin Butuh kalkulator Di Excel Sebetulnya Yang menghitungnya Excel Jadi lebih Gampang Untuk memanipulasi Untuk memanipulasi Titik-titik Apalagi yang diketahui Selain titik ini Nah Kemudian Interpolasi Legrang yang Order 2 Berarti nanti Perkalian Si L Dengan 2 Dengan 2 suku Karena J Yang selain I Ada 2 titik Yang diketahuinya Jadi Kalau misal L 0 X Dikurangi X1 X0 Kurangi X1 X Dikalikan Dengan X Dikurangi X2 X0 Kurangi X2 Ini kan I 0 Kemudian J Yang selain 0 Yang diketahui itu kan Selain 0 1 dan 2 Untuk yang L 0 Untuk yang L 1 Berarti X Yang di depan Disini X1 X1 Yang dikurangi Di bawah Kemudian Yang menguranginya Berarti selain Yang X1 Tadi Dikalikan Dengan FX1 Ini yang terakhir L 2 pun sama Berarti nanti Yang jadi penguranginya X2 ini Yang Nanti Mengurangi Di Atas Maupun di bawah Di Pembilang Maupun di Penyebut Adalah Yang selain X2 I J Selalu Begitu Jadi Kalau J itu Yang selain I Itu Nah Berarti Kita peroleh Nanti Nilai F2 Ini Untuk Order 2 Ini maksudnya Order 2 Yang 2 Diindeks Disini Kan tadi Di Persama Fnx X X dikurangi X nya Itu Soal titik Interpolasi 2 Dikurangi 4 Dibagi Dengan 1 Kurangi 4 Dikali Dengan 2 Dikurangi 6 1 Dikurangi 6 Fx 0 0 2 Dikurangi 4 2 Dikurangi 6 Kita ikutin Pola Yang ini Saja Sehingga Nanti Diperoleh Adalah 0 5 6 5 8 4 4 3 7 Ini Hampir Sama Dengan Yang kemarin Kita Sudah Cari Sebetulnya Bedanya Paling Cuma Sedikit Sedikit Aja Di Koma Kesekian Kalinya Ini Tentang Interpolasi Legrange Terima Kasih Nanti Kita Coba Lihat Bagaimana Cara Mencarinya Dengan Menggunakan Excel Terima Kasih Selamat Belajar